Hai, ketemu lagi dengan Ido Fikri disini Hari ini tuh hari yang bener-bener aku tunggu banget Karena hari ini tuh merupakan opening dari besar food punya Ruben Onsu dan Jordi Onsu Aku udah penasaran banget dengan makan-makanan ini Karena dari beberapa hari yang lalu di Instagramnya Ruben Selalu promoin gitu, Oki Luqman udah makan Ada beberapa artis yang udah cobain ini makanan Dan kemarin aku sempet searching kan, wah ternyata belum opening Dan openingnya itu hari ini Langsung hari ini juga aku pesen makanannya Karena aku penasaran, pengen nyobain makanan yang dijual di Besar Food Dari namanya tuh Besar Food kayaknya porsinya besar kali ya Akhirnya aku pesen lewat Ojek Online tadi Dan diantar ke rumah, kira-kira tadi hampir makan waktu 40 menit dari tempat pembelian aku Dan kita cek aja apa aja tadi makanan yang aku beli di Besar Food Oh, ini dia Jadi aku itu belinya Karagedon Spicy mayo Terus Yudon teriyaki Yudon butter soyu Karagedon saus tonkatsu Sama karagedon saus geprek Oh, dapet minuman cuy Ternyata dapet Green tea New green tea Ini sumpit-sumpitnya Oke, habis Gak ada lagi Kita coba yang pertama Ini dia nih, ini tadi tuh Teriyaki ya Yudon saus teriyaki Bener gak sih? Yes, bener Yudon saus teriyaki Kita buka nih Wow, wangi banget Wangi banget sumpah Wangi banget ini Langsung ngeliyur dah Aku dah Jadi memang karena saus teriyaki Itu udah paham lah ya Saus teriyaki kayak gimana Ada potongan dagingnya Tuh Bawang bombay Terus Wow Oh, ternyata tuh ini ada gituannya Ada tempatnya lagi Aku pikir tuh kayak rice ball yang nyampur gitu loh Ternyata tuh ada tempatnya Oh Nah Jadi nasi sama dagingnya tuh dipisah Oh Ini lebih bagus kalau kayak gini ya Jadi gak nyampur gitu kan Jadi bisa awet, tahan lama Kalau kita gak habis Ataupun Kalau kita simpen lama tuh gak nyampur sama nasinya Dan nasinya tuh tetap seger Langsung kita cobain aja Ini dia Salus teriyakinya ya Oh, aduh, 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 aduh Ini nih Uhuy Bismillahirrahmanirrahim Teriyaki banget Wow Manisnya enak banget Bener-bener saus teriyaki yang Apa ya Gak pelit gitu loh Bumbunya manis banget Dan berasa banget Dagingnya lembut juga Masih ini gue lembut Masih ini Masih ini masih penuh Cukanya enak banget teriyakinya Bener-bener ya Gue bilang tadi Dagingnya tuh masih lembut banget Nah bawangnya tuh masih yang Gak terlalu lembek Masih ada Sensasi gigit bawang-bawang baik Jadi masaknya memang gak terlalu lama Oh yaudah ya teriyakinya ya Ini bener-bener gak nanggung tau teriyakinya Dan daging teriyakinya juga gak pelit Banyak banget tuh Oh my god Ini ada lemak-lemaknya coy Dagingnya Oh Ini yang bikin enak Lemak-lemaknya itu Semblehoi 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 Lanjut menu kita yang kedua Karegedon Praus Tonkatsu Aku sih belum pernah sih Tonkatsu ini kayak gimana Nih Bentuknya Oh Kalau yang ini tuh gak pake tempat Jadi langsung gabung sama nasinya Kalau karage ini Wow Gila Ayamnya ada beberapa potong nih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Delapan ayam Dengar gak pelit banget ini Dan liat dong sausnya Oh my god Wow Banyak banget Sampai blueberry Blueberry ini sausnya Oh my gosh Oh my gosh Aku gak sabar lagi nih Pengen makan Warnanya tuh berkilau banget Sausnya Mayonnaise-nya sama Oh my gosh Ayamnya Oh my gosh Oh my gosh Langsung makan aja Bismillahirrahmanirrahim Ini pertama Nyentuh ke mulut itu kan Saus sama mayonnaise-nya Jadi langsung mulut kita Langsung kena Kena sama saus itu Enak banget Gabung sama mayonnaise-nya Oh my gosh Dan dagingnya tuh lembut banget Ini Gede-gede Potongannya Tuh Memang sekali Ini mah makanannya Sekali makan Abis Sekali makan Abis Terus nasinya sama Porsinya sama yang tadi Cuma bedanya Ini gak pake tepat Aku tuh kan gak kalau suka makan ayam ya Tapi Kalau yang ini Kayak ayamnya tuh ada rasanya gitu Enggak asal goreng doang Kayaknya ada di bumbu-bumbuin gitu Jadi Masih berasa Lanjut menu ketiga kita Karage daun saus Geprek Kita buka Wow Wow Aroma cabainya Langsung Ke idung Kita cobain ya Ini karagenya Aku yakin sih Sama-sama karagenya yang tadi Cuma Membedakannya kan sausnya Kalau yang tadi Saus tonkatsu Yang ini Sausnya Geprek Tapi tetap dikasih mayonnaise Seperti biasanya Potongan ayamnya ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Memang potongannya Delapan Langsung kita cobain Oh my gosh Sambalnya Yang ini nih Aduh Sambalnya langsung Kena ke ayamnya Wow 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 Kok gue takut Pades ya Bismillahirrahmanirrahim Hmm 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 Penis Bener Gila Pedas coy Pedas coy Pedas coy Oh my gosh Wow Ini pedas ya Gila ini pedas Ini pedas Ini pedas Ini pedas Buat aku Mungkin karena memang Level pedas aku tuh rendah ya Jadi Maka pedas sedikit tuh Aku udah berasa pedas banget Dan ini aku lebih suka sih Jadi ada Pedas-pedasnya Tadi kan emang Awalnya tuh manis Manis Gurih Dan ini tuh pedas Ditendang banget Sama saus cabainya Jadi rasanya tuh yang Masuk nendang di mulut Hmm Menek banget pedasnya Cuma buat anak-anak yang level Pedasnya tinggi Segini mah belum apa-apa Ada kok yang level 30 Kalau mau Aku sengaja gak mesen Karena kalau aku mesen Akan percuma Akan mubazir Gak akan kemakan Karena memang aku gak makan pedas Tapi kalau yang ini Biar aku pedas Aku masih bisa makan Masih aman lah Gitu Pedas-pedas tipis gitu Dan sama karagenya Yang lembut Enak Jadi tuh Pas digigit Langsung Cus Sumbihoy Menu kita yang keempat adalah Karagedon Spicy Mayo Langsung kita buka Unboxing Tungpe-tungpe Mayonnaise-nya coy Oh my gosh Beneran ini mah Tungpe-tungpe Mayonnaise-nya Hmm Baunya Wow Ini dari warnanya Keliatan ini Udah warna Orange-orange gitu Kayaknya bakal pedas Spicy Mayo Aduh Pedas lagi Pedas lagi Meja udah keringetan Makan itu tadi Geprek Kita cobain aja langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eh ada bonus 9 9, 9, 9 9 potong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya ini 9 potong Ini berbeda sama yang tadi Tadi 8 potong Ini 9 potong Langsung kita cobain yuk Wow Porsinya bener-bener banyak sih Oh my gosh Rasa bawang putihnya berasa banget Ini pas masuk ke mulut Ternyata rasanya gak seperti Terus yang geprek tadi Manis Ada pedasnya sedikit Terus rasa bawang putihnya tuh berasa banget Bener-bener Aroma bawang putihnya tuh Ngegak banget sih Kalau bilang Tapi masih aman Masih Seimbang lah sama Saus-sausnya Campur sama nasi Lebih enak lagi Untuk ayamnya sih Semuanya sama Size-nya juga gede-gede Dia yang kecil-kecil banget Size-nya Gak pelit lah Gue bilang hitungannya Dari nasinya dia gak pelit Ayamnya dia gak pelit Bumbu-bumbunya Atau saus-sausnya Dia juga gak pelit Segini gede kan Gede banget bagi hitungannya ini Yang terakhir hari ini adalah Giotandon Butter Shoyu Aku belum pernah sih Nyobain Butter Shoyu Seperti apa Makanya aku sengaja Naruh ini Jadi terakhir kali Karena aku memang penasaran Gimana ini rasanya Langsung kita bukain Oh my god Slice dagingnya tipis-tipis gitu Dan Aromanya endol dong Endol dong Beneran endol Ini karena mungkin Giotandon ya Sama kayak tadi kan Jadi ada kayak Oh ada tempat kecilnya lagi Memang dipisah sama dagingnya Tuh dibagi dua Jadi nasi Sama Dagingnya Dia slice-nya tipis banget Dan ini bentuknya tuh bagus banget Beda banget sama yang tadi Yang teriyaki Kalau teriyaki tuh kayak daging panjang-panjang gitu kan Nah kalau ini tuh lebih lebar-lebar gitu Dagingnya Dan dipotong tipis-tipis gitu Oh Nah Ada bawang-bawang bayi juga disini Gak akan ketinggalan Bawang-bawang bayi nya Sausnya tuh warnanya sih Hampir mirip sama teriyaki Kan soyu Soyu kan warnanya hitam Warna yang banget sih Langsung aja kita cobain yuk Oh my gosh Kenapa gue jadi bego ya Ini dia Guitan zon yang butter katsu Oh my gosh Gila ini dagingnya pecah banget di mulut Bener-bener gak perlu tenaga buat kita ngunyah gini Hmm Gak Bener-bener yang lembut banget dagingnya Bener-bener yang Yang tadi gue bilang pecah banget Di mulut pas gigit langsung Gitu Manisnya pas Ada rasa-rasa Butternya kan Butter tuh agak-agak gurih gitu kan Rasa butternya berasa banget Terus katsu nya enak banget Sumpah Ini enak banget Ini Rasa yang pertama kali aku cobain Dan ini bener-bener yang bikin aku langsung Wow Ini enak banget Sumpah Ini enak Langsung gue langsung Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Ini makanan apa kok Makanannya enak banget Kayak di surga gitu Makanannya Oh my gosh Sampai bingung aku mendefinisikan Makanan ini kayak gimana Dambut dagingnya itu Beda banget sama daging yang Kali teriyaki Yang itu memang lebih lembut Dan kayaknya itu daging semua Tidak ada lemaknya Kalau teriyaki kan ada lemak-lemaknya Nah ini itu pure daging Hmm Kayaknya saya benar-benar beli ini Dan banyak banget dong Slice-nya Ini buat pernah kali suap Ini mah Benar-benar slice-nya itu tidak pelit Dengan harganya sangat murah Ini worth it banget buat dimakan Dan Kalau kita makan tuh kayak yang gak nyesel gitu loh Kan ada makanan yang harganya mahal Cuman pas dimakan tuh rasanya agak-agak Kok gini gitu Kok ada yang kurang ya Kok aneh ya Nah tapi kalau ini Benar-benar secara rasa dia gak pelit Secara sausnya dia gak pelit Nasinya dia gak pelit Irisan dagingnya atau ayamnya dia gak pelit Benar-benar ini makanan gak pelit Ini makanan sultan Harga murah tapi porsinya lumayan gede Dan pas banget buat kita semuanya Masih ada menu yang lain yang belum aku coba Next mungkin aku akan coba lagi Barang sama Raiga Ataupun sama Eldwin Akan aku cobain itu semua menu-menu yang ada di Besar food ini ya Makasih buat teman-teman semuanya Yang selalu nonton video aku Dan selalu support channel aku Dan buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa buat subscribe channel Adil Fikri Dan loncengnya Jangan lupa buat inilah lain Serta share ke semua sosial media kamu Sampai ketemu di video selanjutnya Baik kita lanjut Makan lagi